Pemirsa Rencana Pemprov DKI menggusur pemukiman warga di kawasan Bukit Duri masih ditentang warga. Jelang penggusuran, sebagian warga masih ada yang bertahan di rumah mereka. Rencana Pemprov DKI menggusur pemukiman warga di kawasan Bukit Duri hingga kini masih ditentang warga. SP3 belum juga dilayangkan, belum ada alat berat yang diturunkan, dan warga pun masih bertahan. Surat peringatan ketiga seharusnya diturunkan pada 14 September, namun hingga kemarin belum juga diturunkan. Dari banyaknya penolakan yang dilakukan oleh warga khususnya di RT6 ini, mereka menolak untuk dipindahkan atau direlokasi karena mereka menunggu hasil sidang gugatan yang mereka ajukan pada pengadilan negeri Jakarta Pusat. Bisa terlihat di setiap rumah-rumah warga yang berada di RT6 ini, terlihat surat-surat gugatan yang mereka ajukan kepada pemerintah DKI Jakarta, khususnya bagi pemerintah administrasi kota Jakarta Selatan. Tidak hanya surat gugatan yang mereka paparkan di setiap bangunan rumah, namun juga bisa dilihat dari sejumlah spanduk dan juga sejumlah penolakan yang terlihat dari tulisan-tulisan yang mereka ungkapkan. Penolakan ini dilakukan karena proses pengusuran ini sangat tidak manusiawi dan tidak sesuai dengan keinginan warga Bukit Duri dan juga proses ganti rugi yang tidak sesuai dengan lokasi atau rusunawan disediakan tidak sesuai dengan bangunan yang mereka inginkan. Penolakan warga terhadap rencana pengusuran karena tidak adanya sosialisasi serta ganti rugi yang dinilai tidak sesuai. Tidak hanya itu, lokasi-relokasi di rusun rawa bebek tidak seimbang fasilitasnya dengan kepemilikan warga sebelumnya. Belum lagi biaya sewa di rusun rawa bebek yang akan dibebankan kepada warga, sangat memberatkan. Seperti diketahui bahwa Pemprov DKI berencana menggusur pemukiman warga di kawasan Bukit Duri untuk melanjutkan proyek normalisasi Kali Ciliwung dan menanggulangi masalah banjir yang kerap melanda kawasan tersebut.